selamat datang di channel kurotaka watasino namewa channel yang berisi video-video tentang matematika dan juga video-video tentang youtube jika kesulitan mencari channel saya tulis aja kurotaka nanti akan langsung muncul channel saya diurutan yang agak atas bahkan mungkin paling atas nah di video saya yang ke-374 ini saya akan membahas mengenai matematika ketika mendengar kata matematika itu seringnya orang-orang itu identiknya dengan kata menghitung menghitung hitung atau menghitung padahal sebenarnya itu di matematika itu tidak semuanya itu menghitung disini akan saya akan saya tunjukkan beberapa contoh kalau matematika itu tidak selalu menghitung seperti itu nah disini di buku matematika kelas 10 ktsb karya supino ada bab di matematika yang tidak menghitung salah satunya ini ada bab pertama di semester 2 ini logika matematika nah pada materi bab logika matematika itu sebagian besar materinya itu tidak menghitung kita ambil salah satu contoh saja disini ada contoh seperti ini misalkan saya pilih yang nomor 2 tentukan ingkaran dari pernyataan berikut pontianak terletak di pulau solawesi selatan eh di pulau solawesi gitu pontianak terletak di pulau solawesi nah pertanyaannya suruh nyari ingkarannya ingkarannya berarti pontianak tidak terletak di pulau solawesi hanya diberi kata tidak disini seperti itu soal seperti ini kan tidak perlu menghitung nah coba yang B ini kelihatannya ada angkanya tapi ini tidak menghitung kalau misalkan ada seperti ini dihitung malah salah itu pertanyaannya kan ingkaran 3 kali 4 sama dengan 144 bagi 12 kalau misalkan ini dihitung itu malah salah jawabannya itu harusnya 3 kali 4 tidak sama dengan 144 bagi 12 ini tinggal diberi garis seperti ini seret gitu itu langsung ketemu jawabannya tidak menghitung sama sekali nah yang C kita lihat seperti ini 2x tambah 7 kurang dari 10 jawabannya tinggal 2x tambah 7 nah ini kurang dari ini berubah jadi lebih dari atau sama dengan sudah tau tandanya kan seperti itulah lebih dari atau sama dengan tinggal dibalik tapi bawahnya ada garisnya seperti ini lebih dari sama dengan tanda ini harus diganti menjadi seperti ini jawabannya seperti itu nah kemudian saya berikan contoh yang lain disini juga ada bab yang lain misalkan pada bab ruang dimensi 3 atau geometri nah disini ada soal elemen kope kita cari dulu ada soal yang tidak menghitung itu nah ini disini ada soal yang sama sekali tidak menghitung soalnya seperti ini isilah titik-titik kosong ini dengan kata sejajar memotong menyilang sehingga menjadi benar seperti ini contohnya AB dengan EF AB ini EF ini nah ini namanya sejajar tinggal jawabannya itu sejajar seperti itu kadang soalnya itu bisa juga yang lain ini nomor tiga misalkan ABFE ABFE dan DCGH DCGH ini di sebelah kiri ini di sebelah kanan nah ini sama sejajar itu hubungannya kebetulan soalnya sama kita coba yang lain ini DC dengan DH nah sama-sama ada huruf D nya itu pasti memotong ini beberapa contoh soal-soal di matematika yang sama sekali tidak menghitung ya sebenarnya ada soal yang lain tapi di bab ini tidak ada seperti soal pemetaan atau fungsi itu ada soal yang sama sekali tidak menghitung gitu tapi tidak ada disini oh ini bentar ada di soal ini nah soalnya seperti ini ini juga tidak menghitung ini pemetaan atau fungsi soal seperti ini sama sekali tidak menghitung mempunan pasangan perutan yang fungsi kecuali nah yang kecuali ini kan tinggal cari yang setelah kurung buka disini kan ada kurung-kurawal ini ada kurung buka setelah kurung buka itu tidak boleh kalau fungsi itu setelah kurung buka itu harus beda semua kalau kecuali berarti harus ada yang sama misalkan ini dua tiga empat lima enam tujuh nah beda semua berarti itu fungsi bukan jawabannya seperti itu ini juga sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya jawabannya itu kalau tidak salah itu A karena ini kan satu satu nah ini kan sama ini satu ini satu karena ada yang sama berarti jawabannya yang nomor satu atau A seperti itu soal seperti ini kan tidak perlu menghitung tinggal dilihat saja dilihat langsung kelihatan jawabannya bahkan untuk soal-soal yang apa namanya tidak menghitung seperti ini yang berdasarkan pengalaman itu malah justru siswa itu banyak yang mengalami kesulitan gitu kalau menghitung kan urut-urutannya kan jelas gini 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 seperti itu kalau yang tidak menghitung itu kadang malah dianggap lebih rumit gitu biasanya biasanya banyak yang tidak teliti karena itu apa namanya tiap soal itu perbedaannya itu cuma sedikit ya demikian video saya kali ini kesimpulannya bahwa di matematika itu tidak selalu menghitung seperti itu dan bahkan kadang yang tidak menghitung pun di matematika lebih rumit daripada yang menghitung demikian video saya kali ini semoga bermanfaat terus dukung channel saya supaya bisa monetisasi lagi jangan lupa like subscribe share bunyikan lonceng berikan komentar positif sesuai video saya tonton juga video-video saya yang lain jangan komentar spam jangan komentar copy paste jangan komentar dengan link jangan komentar minta subscribe jangan komentar minta di kunjungi jangan komentar minta-minta yang lain yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati